Intro Selamat pagi bucapkan untuk anak-anak ibu semua di kelas 10 Nah berjumpa kembali dengan saya ibu RB di mata pelajaran sosiologi Terkhusus di kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2 Nah kali ini naku kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu Dimana materi kita minggu lalu adalah proses sosial yang bersifat asosiatif Dan kali ini kita akan membahas proses sosial yang bersifat disosiatif Nah sebelum memasuki materi kita ibu berikan satu kata motivasi Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu bisa dan lakukan apa yang kamu miliki Nah maka dari itu mari kita memulai pembelajaran dan melihat video pembelajaran dengan salam SFD Semangat Fraternitas Tina Di pertemuan ke delapan ini kita akan membahas mengenai proses sosial yang bersifat disosiatif Dimana di minggu lalu kita sudah membahas proses sosial yang bersifat asosiatif Dan di minggu ini kita akan membahas mengenai proses sosial yang bersifat disosiatif Nah sebelum memasuki materi kita naku kita bahas tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi tersebut Disini sudah ibu buat 3 tujuan pembelajaran Yang pertama adalah siswa diharapkan dapat memahami makna dari proses sosial yang bersifat disosiatif secara rajin dan giat Dan yang kedua siswa diharapkan dapat menyebutkan 3 bentuk proses disosiatif secara toleran Dan yang ketiga siswa diharapkan membangun cinta kasih dalam hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial Nah jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah mempelajari materi ini Yaitu materi proses sosial yang bersifat disosiatif Nah sekarang kita masuk ke materi Dimana proses disosiatif atau oposisi dibedakan ke dalam 3 bentuk Yaitu ada persaingan, ada kontravensi, dan ada pertentangan Nah jadi kita akan bahas satu persatu dari 3 bentuk yang terdapat di proses disosiatif Nah kita masuk ke bentuk yang pertama yaitu persaingan Dimana persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu Nah jadi persaingan mempunyai 2 tipe Dalam persaingan itu mempunyai 2 tipe yaitu bersifat pribadi dan bersifat non-pribadi Ini kita bahas di slide berikutnya, kita bahas maknanya dulu satu persatu ya Yang kedua kontravensi, dimana kontravensi adalah hakikatnya yang merupakan bentuk proses sosial Yang berada antara persaingan dan pertentangan Dan yang ketiga pertentangan adalah perjuangan individu atau kelompok sosial Untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan Itu adalah makna dari ketiga bentuk yang terdapat di proses sosial disosiatif Nah yang pertama, dimana tadi ibu sebutkan bahwa persaingan memiliki 2 tipe Yang pertama persaingan bersifat pribadi dan persaingan bersifat non-pribadi Dimana persaingan bersifat pribadi disebut dengan rivalitas Nah dalam rivalitas, individu akan bersaing secara langsung Misalnya persaingan para anggota untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi Itu termasuk contoh yang masuk ke dalam persaingan bersifat pribadi Yaitu persaingan antara anggota untuk memperoleh kedudukan dalam organisasi Itu adalah contohnya ya Naku Dan yang kedua persaingan bersifat non-pribadi Dimana persaingan non-pribadi ini yang bersaing bukanlah individu tetapi kelompok Nah contohnya langsung kita ke contoh Contoh persaingan non-pribadi adalah persaingan antara 2 partai politik dalam merebut simpati rakyat Atau persaingan antara 2 kesebelasan sepak bola untuk merebut kemenangan Nah jadi itu keduanya contohnya masuk ke dalam kelompok atau organisasi Nah tipe-tipe tersebut menghasilkan beberapa bentuk persaingan Di antaranya persaingan di bidang ekonomi dan politik Persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan menjaga gengsi serta persaingan ras Nah jadi kedua tipe tersebut menimbulkan 2 bentuk persaingan di bidang ekonomi dan di bidang politik Nah salah satu ciri dari persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai dan sportif Artinya persaingan selalu menjunjung tinggi batasan atau aturan Oleh karena itu persaingan sangat baik untuk meningkatkan prestasi seseorang Nah jadi itu ciri-ciri dari persaingan Kita masuk ke bentuk yang kedua yaitu kontravensi Dimana kontravensi yang tadi bu sebutkan bahwa hakikatnya merupakan bentuk proses sosial Yang berada antara persaingan dan pertentangan Nah kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang Perasaan tidak suka yang disembunyikan Kebencian dan keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang Kontravensi cenderung bersifat rahasia Perang dingin merupakan salah satu contoh dari kontravensi Karena tujuannya membuat lawan tidak tenang atau resah Nah dalam hal ini dalam kontravensi Lawan tidak diserang secara fisik tetapi secara psikologis Nah jika tersembunyi sikap tersembunyi seperti ini Dapat berubah menjadi pertentangan atau pertikaian Nah jadi wujud dalam berupa protes, fitnah, maki-makian Melalui surat peselebaran, agitasi, suversi, teror, dan lain-lain Nah di halaman 59 itu terdapat Tokoh Leopold von Weiss dan Howard Baker Di mana kontravensi memiliki lima bentuk Yang pertama umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis Nah kita bahas satu persatu Umum itu misalnya penolakan Keengganan, perlawanan, protes, atau perbuatan menghalang-halangi Penggunaan kekerasan atau pengacuan rencana pihak lain Itu merupakan contoh dari bentuk yang umum Yang kedua bentuk sederhana Misalnya penyangkalan pernyataan orang di muka umum Atau maki-makian melalui surat atau selebaran dan cercaan Itu contoh dari bentuk sederhana Dan bentuk intensif misalnya penghasutan atau penyebaran desas-desus Yang ketiga bentuk rahasia Kempat bentuk rahasia misalnya kepembocoran rahasia lawan atau pengkhianatan Dan bentuk taktis yang terakhir misalnya kejutan terhadap lawan Pembingungan pihak lawan atau provokasi atau intimidasi Nah jadi disitu ada lima bentuk kontravensi menurut tokoh yang sudah ibu sebutkan tadi Nah selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga yaitu pertentangan Dimana pertentangan yang ibu sebutkan bahwa perjuangan individu atau kelompok sosial Untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan Biasanya konflik yang disertai dengan ancaman atau kekerasan Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, perasaan individu, kebudayaan, kepentingan Dan perubahan-perubahan sosial yang cepat menimbulkan disorganisasi sosial Nah jadi perbedaan-perbedaan ini akan memuncak menjadi pertentangan Karena keinginan individu tidak dapat diakomodasi Nah di dalam pertentangan ini bentuk pertentangan Ada pertentangan yang selalu bersifat negatif dan ada yang bersifat positif Yang pertama Contohnya perasaan yang menimbulkan konflik adalah benci atau sentimen dan iri Nah itu adalah contoh dari pertentangan yang bersifat negatif Sedangkan pertentangan yang bersifat positif Itu ada di slide yang sudah ibu buat 5 pertentangan Yang pertama adalah pertentangan pribadi Pertentangan rasial Pertentangan antara kelas sosial Pertentangan politik dan pertentangan internasional Kita bahas satu persatu Dimana pertentangan pribadi merupakan Ada beberapa individu yang sejak mulai berkenalan Sudah tidak saling menyukai Kondisi ini jika dikembangkan akan menimbulkan kebencian Masing-masing pihak akan berusaha menghancurkan pihak lawan Nah jadi pertentangan pribadi adalah sejak awal Sejak berjumpa berkenalan tidak saling menyukai Dan pertentangan rasial Yaitu sumber pertentangan tidak hanya terletak pada perbedaan ciri fisik Tetapi juga oleh kepentingan kebudayaan Keadaan menjadi bertambah buruk Jika salah satu ras merupakan golongan mayoritas Yang kedua pertentangan antar kelas sosial Dimana pertentangan ini merupakan terjadi Karena adanya perbedaan kepentingan antar strata Seperti perbedaan kepentingan antara majikan dan buruh Itu masuk ke pertentangan antar kelas sosial Dan yang keempat pertentangan politik Ini terjadi apabila pertentangan yang berkaitan dengan kekuasaan Biasanya menyangkut antar golongan dalam masyarakat Dan antar negara-negara berdaulat Misalnya pertentangan yang terjadi antar partai politik Menjelang pemilihan atau pertentangan antar negara Dan yang pertentangan internasional Itu terjadi apabila pertentangan ini disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas Serta menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan masing-masing negara Apabila kedua belah pihak tidak dapat mengendalikan diri atau perang Akan sangat mungkin terjadi Nah jadi itu bentuk dari pertentangan Nah selanjutnya kita masuk ke materi atau sub materi Hubungan individu dan kelompok Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya Dimana kita sudah mengetahui makna dari individu Makna dari kelompok Dan hubungan antara individu dan kelompok Hubungan antara individu dengan individu Nah kita bahas satu persatu Yang pertama adalah hubungan sosial antar individu Nah jadi interaksi yang dilakukan Dilakukan dua orang dan terjadi komunikasi dua arah Itu termasuk ke dalam hubungan sosial antar individu Nah ibu berikan contoh Contoh interaksi positifnya adalah Kegiatan seorang guru membantu muridnya belajar Sedangkan contoh interaksi negatifnya adalah Perkelahian antar pelajar Itu termasuk ke antar individu Seorang guru mengajari sesuanya Dan yang bersifat negatif itu perkelahian antar pelajar Itu termasuk ke antar individu Dan selanjutnya antar hubungan sosial antara individu dengan kelompok Nah jadi interaksi antara guru dan murid Sebagai bentuk hubungan antara individu dengan kelompok Dalam interaksi tersebut berbentuk komunikasi dua arah Nah contohnya ini hampir sama dengan contoh yang sebelumnya Yaitu hubungan sosial antara individu Nah coba kalian perhatikan di halaman 61 itu sudah terdapat gambar contoh dari hubungan sosial antara individu dengan kelompok Di mana guru memberikan pertanyaan atau membuka tanya jawab kepada murid-muridnya Nah jadi proses tersebut merupakan bentuk terjadinya interaksi antara guru dengan murid Atau dengan kelompok murid Yang ketiga hubungan sosial antara kelompok Di mana hubungan yang akan menghasilkan kerjasama, persaingan maupun konflik Nah suatu kelompok pun berinteraksi atau berhubungan dengan kelompok lain Hubungan ini akan menghasilkan kerjasama, persaingan maupun konflik Nah menurut Kinlock Hubungan antara kelompok memiliki beberapa kriteria sebagai berikut Yang pertama adalah kriteria fisiologi Kedua kriteria kebudayaan Dan yang ketiga kriteria ekonomi Dan yang terakhir kriteria perilaku Kita bahas satu persatu Di mana kriteria fisiologi ini Identik atau Masuk ke jenis kelamin Atau usia Bahkan ras Itu masuk ke kriteria fisiologi Kriteria kebudayaan ini mencakup kelompok yang diikat Misalnya suku Ada suku Batak Suku Karo Suku Sunda dan Ambon Nah jadi itu masuk ke kriteria kebudayaan Atau suku Dan yang ketiga kriteria ekonomi Dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi Yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi Di sini contohnya seperti Pemerintah atau seorang tokoh yang mempunyai Kekuasaan ekonomi yang lebih besar dan yang lebih rendah Itu merupakan persaingan antara Kekuasaan ekonomi tinggi dan kekuasaan ekonomi Dan yang terakhir kriteria perilaku Ini didasarkan pada cacat visi atau cacat mental dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat Itu masuk ke kriteria perilaku Terima kasih telah menonton!